Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang InsyaAllah dirahmati Allah Ta'ala Saya akan lanjutkan materi Pada surah Al-Fatiha Yang nantinya Akan disetarkan Silahkan teman-teman nanti disetarkan pada hari Pada hari Ahad Atau minggu besok Cara membaca surah Al-Fatiha Ayat yang kedua dan yang ketiga Kemarin kita sudah membaca Isti'adah dan Basmalah Alhamdulillah lebih banyak yang bagus Yang bagus sudah banyak sekali Tinggal yang belum bagus Itu tinggal sering-sering dilatih Yang huruf A Kurang Kurang dipaksakan Tenggara kan tengahnya Dipaksakan lagi, dikecilkan, disempitkan Dipaksakan A A'u Yang huruf Sya-nya kurang Saya sudah membuatkan video khusus Untuk melatih huruf Sya Lidah bagian tengah Dinaikkan Sya Kemudian To Huruf To Itu sama dengan Ta Lidah pangkal dinaikkan To Huruf Ja Huruf Ja juga dinaikkan Tengah bagian tengah bagian Tengah lidahnya Ja bukan Ja Tapi Ja Kemudian huruf Ha juga Lidah tenggorokan tengah itu disempitkan Kemudian dikeluarkan hamesnya Ha Anginnya Ha Nah Pada kali ini Saya akan bahas Al-Fatiha Ayat yang kedua dan ketiga Jadi besok teman-teman Langsung saja Setoranya Langsung ayat kedua dan ketiga Ya A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Saya bahas ya Alhamdulillahirrahmanirrahim Jangan sampai ada yang terpantul Bukan Alham Ya Tidak boleh dipantulkan Jadi dihabiskan Sukunnya Lamsukunnya ini disempurnakan Alham Alham Jangan Alham Kalau tidak sempurna Biasanya dia akan mantul Jadi Al Lelanya ada Itu dihilangkan Alhamdulillahirrahim Huruf Ha Itu tenggorokan tengah Ha Diberikan hamesnya Ha Infitah dibuka mulutnya Ha Ha H H H H Bah Ya Juga sudah saya contohkan Saya berikan-berikan videonya Supaya bisa berlatih Huruf Ha Kemudian ada Mim Sukun Setelah Mim Sukun Disini Ada huruf Dal Maka tidak boleh dengung Jadi harus dijelaskan saja Disempurnakan matinya huruf Mim Alhamdul Alhamdul Bukan Alhamdul Itu tidak boleh Kapan Mim Sukun ini dibaca dengung Ketika di depannya itu ada huruf Mim dan Ba Nah kalau sudah Mim sama Ba di depannya Contohnya disini Contoh huruf Ba Alhamdul Atau disini Huruf Mim Alhamdul Baru dibaca dengung Itu contoh Seumpamanya Nah Nah tapi selain huruf Mim dan Ba Tidak boleh dibaca Dibaca dengung Sudah Itu saja Ya Kemudian Lillahi Ini lafal jalalah Lafal Allah Dibaca dua harakat Lillahi Ya Bukan Lillahi Tapi Lillahi Ya Rob Bil Rob Bil Ro Dibetebalkan Ro Ujung lidah diketarkan R R Kemudian pangkal lidah dinaikkan Ro 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 Bagaimana cara menaikkan pangkal lidah Sama seperti kita mengucap huruf Ko 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 Hanya kalau ketika huruf Ro Itu Pangkal lidahnya hanya naik Tidak sampai menyentuh Kalau menyentuh jadi Ko Tapi kalau tidak menyentuh jadi O O O Tuh kan Ya Jadi kalau disentuhkan pangkal lidahnya itu Lillahi pangkal lidahnya disentuhkan Itu jadi Ko Tapi kalau tidak disentuhkan Jadinya O O Nah kemudian Nah huruf Ro ini Ujung liat diketarkan R Kemudian pangkal lidahnya dinaikkan Ro 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 Gitu ya Ro Bil'alamin A Bil'a Ingat Jika ada-ada lam alif seperti ini disempurnakan Matinya Lamnya Disempurnakan Bil'alamin Jangan sampai Bil'a 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 Jangan sampai dipantulkan seperti itu Tidak boleh Tapi Ro Bil'alamin Huruf Ayn Sama dengan huruf H Yaitu Tengah tenggorokan 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 Itu dikecilkan Jika Jako Dia dipencet Dia akan Pasti akan bisa Ya Huruf Ayn Itu tengah tenggorokan Disempitkan Kemudian dipaksakan keluarnya Gitu ya Susah Enggak Enggak susah Insyaallah Jika terbiasa Maka akan Bi Akan bisa Intinya kita membiasakan sebetulnya Kita membiasakan Contoh dulu masih ada membaca Alamin Nah Karena sudah seringan alamin Maka dihilangkan alamnya Dibiasakan yang Alamin Sudah terbiasa Akan Akan bisa Insyaallah Rabbil Alamin Ya Alamin Ya Gitu Ini dipanjangkan Empat harokat Ya Sampai enam harokat Juga boleh Saya ulangi Alhamdulillah Rabbil Alamin Huruf A dibuka Ya Bukan Alamin Baik Kemudian ayat yang ketiga Arrohmanirrohim Arroh Arroh Ingat tadi huruf R ya Ujung lidahnya digetarin Pangkal lidahnya dina Dinaikkan Arroh 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 Uruh H Tangah lidahnya disempitkan Dipaksakan Hembuskan nafasnya H H Kemudian Ma Disini dibaca Dua Dua harokat Ma Arroh Manirrohim Ma Dibaca Dua Dua harokat Satu ayunan saja Satu ayunan Manirrohim Bacanya Ni ya Jangan Jangan Nirrohim Tapi Nirlrohim Langsung masuk ke huruf R Nirlrohim Karena huruf R Ada tashridnya kan Jadi harus dimasuk Jangan Nirlrohim Atau Nirlroh Jangan Tapi Nirlrohim Ingat Tebalnya R Itu karena Pangkal lidah yang naik Bukan bibir yang dimonyongkan Ya Itu perlu diperhatikan Kemudian Min Ini dipajangan Empat sampai Nama harokat Saya ulangi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrohmanirrohim Saya ulangi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrohmanirrohim Begitu teman-teman ya Silahkan Dicoba Dipraktekan Difahami Letak Makhrujul huruf Sebagaimana Yang sering saya katakan Makhrujul huruf Itu bukan Dihafal Akan Tetapi Dirasakan Huruf Huruf Tengah tanggorokan Terasa Huruf Kh Di ujung terasa tanggorok Kh Di atas Kh Terasa kan Jadi Meusahakan Merasakan Makhrujul Makhrujul huruf Itu saja Mudah-mudahan Difahami Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu An la ilaha Ila anta Astaghfirka Wa atubu ilaih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Outro